Intro Sekalian bagaimana kabarnya? Ibu berharap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu masuk ke film invertebrata yang pertama Porifera Di pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan bahwa invertebrata Dibagi menjadi film Porifera Soelentrata Platihelmintes Nematelmintes Anelida Arthropoda Dan Echinodermata Ada 8 film Badan invertebrata Atau hewan Tidak bertulang belakang Film yang pertama adalah Porifera Apa itu Porifera? Porifera berasal dari kata porus dan vere Porus artinya lubang dan vere artinya mengandung Berarti Porifera sering juga disebut sebagai Hewan yang memiliki pori-pori Hewan yang memiliki atau hewan berpori Ciri-ciri Porifera yang pertama Eukaryotik Multiseluler Artinya dia adalah Ciri umum keseluruhan hewan itu adalah Eukaryotik dan multiseluler Memiliki banyak sel Dan memiliki Membran inti sel Itu Eukaryotik Yang kedua Diploblastik Diploblastik artinya Embryonya Ketika masa embryo Terdiri atas 2 lapis Yaitu Endoderm dan Ektoderm Yang ketiga Bentuk tubuh bervariasi Itu dia ya Ada yang seperti Fas bunga Umumnya Simetri radial Simetri radial Artinya Jika dipotong dari segala arah Hasilnya tetap sama Dari sini Dari sini Dari sini Itu dia ya Yang berikutnya Permukaan tubuh Berpori Pencernaan Intraselulernya Itu oleh Sel berflagel Atau yang disebut dengan Koanosin Umumnya Hidup di laut Dan reproduksi seksual Membentuk cigot Reproduksi aksesualnya Membentuk tunas Atau Gemunga Artinya Porifera itu Dapat berreproduksi Secara seksual Dan secara aseksual Struktur tubuh Porifera Tubuh porifera Ibu ambil contoh Yang ini Ini yang berbentuk Seperti Fas bunga Tadi Dia simetri Bilateral Radial Gatang ikan Mau dipotong Dari sini Hasilnya sama Dari sini Hasilnya sama Dari sini Dari sini Sama semua Maka struktur tubuhnya Terdiri dari 3 lapis Yang pertama Epidermis Yang kedua Mesenkim Atau mesuglea Dan endodermis Bagian terluar Bagian tengah Bagian dalam Di bagian terluar Bagian terluar Ini yang luar ini Kita akan menemukan Yang dinamakan dengan Sel pipi Atau pinakosit Dan sel porosit Atau sel berpori Yang disebut dengan Ostium Ini dia Yang inilah sel-sel tadi Inilah sel pipih tadi Maka Di antara sel pipih-pipih itu Terdapat yang dinamakan Pori Yaitu Ostium Terdapat sel Ada bagian sel Yang ada porinya Disebut pori ini Dinamakan dengan Ostium Ini lapisan terluar Lapisan yang kedua Adalah pelisan tengah Berarti lapisan tengah Yang ini Yang ini semua Yang ini sampai ke sini Di lapisan tengah Terdapat yang pertama Skleroblast Yaitu berfungsi untuk Membentuk spikula Spikula itu yang ini Jadi Dia itu Dibuat oleh yang dinamakan Dibentuk oleh yang dinamakan Dengan skleroblast Ini spikula ini artinya Rangkanya Lalu arkeosid Membentuk sel-sel baru Dan amiposid Amiposid Sel amiposid Yang ini Berfungsi Untuk Mengedarkan makanan Atau Mencerna makanan Yang berikutnya adalah Endodermis Endodermis Maaf tadi Ibu bilang dari sini ke sini Salah Ibu ya Bagian luar Yang ini Bagian tengah Dari sini ke sini Dan yang ini adalah Termasuk bagian dalam Atau endodermis Yaitu Terdapat yang dinamakan Dengan sel leher Itu dia sel leher Ini dinamakan dengan sel leher Atau disebut dengan Koanosid Koanosid terdiri dari Nukleus Mikrofil Dan flagelum Flagelum ini semacam Alat gerak Untuk mengatur Lihat ini Supaya flagel ini Untuk mengatur ya Inilah bagian-bagian tubuh Daripada Porifera Jadi Makanan akan masuk Kedalam Dari ostiu Jadi mereka akan makan Dari Sisa-sisa Makhluk hidup Yang berukuran Sangat kecil Yang terkandung Di dalam air Maka air yang mengandung Makanan akan masuk Melalui ostiu Lalu Akan mulai Dicerna Lalu A Air Hasil penyaringan Akan keluar Melalui Spongosol Yaitu A Bagian yang paling luar Masuk dari Pori-pori Keluar setelah Berhasil disaring Makanannya dapat Keluar melalui Spongosol Begitulah Cara Porifera Mendapatkan Makanan Ini tadi Spikula 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 Itu adalah Rangka Yaitu Rangka Rangka Dalam Yang menyerupai Duri Rangka Dalam Yang menyerupai Duri Jadi ini Semacam bagian Yang akan memberi Bentuk tubuh Daripada Si Porifera Tadi Berdasarkan Bahan Pembentuknya Dibedakan Menjadi Tiga Artinya Rangka-rangka Ini Boleh dimiliki Oleh berbagai Macam Porifera Tetapi Jika Rangka Ini Bahannya Dari Kapur Biasanya Ini Adalah Contoh Porifera Dari Kelas Kalkarea Spikula Itu Jika Spikula Dari Bahan Silikat Maka Dia Dari Kelas Hexactinelida Dan Jika Rangkanya Dari Bahan Spongin Maka Dia Adalah Demospongin Maka Berdasarkan Berdasarkan Bahan Pembentuk Rangka Inilah Porifera Itu Dibagi Menjadi Tiga Kelas Yaitu Kalkarea Hexactinelida Dan Demospongin Kalkarea Terbuat Dari Bahan Kapur Hexactinelida Dari Bahan Silikat Dan Demospongin Dari Bahan Spongin Tipe Saluran Air Tipe Saluran Air Pada Porifera Yang Pertama Tipe Ascon Tipe Ascon Tipe Yang Paling Sederhana Air Masuk Melalui Ostium Disaring Lalu Keluar Melalui Spongosol Osculum Atau Spongosol Ini Artinya Bagian Tengah Bagian Yang Mulut Ini Namanya Osculum Masuk Melalui Ostium Masuk Ketengah Yaitu Spongosol Dan Keluar Masuk Melalui Ostium Dari Sini Lalu Masuk Ketengah Yaitu Spongosol Dan Keluar Melalui Mulut Besar Osculum Itu Tipe Ascon Tipe Yang Paling Sederhana Tipe Yang Kedua Adalah Tipe Sikon Sebenarnya Cara kerjanya Sama Semua Cuman Yang Membedakannya Adalah Ini Kalau Ini Kan Pintu Bagian Tengah Kelas Keluar Udah Gitu Kalau Bagian Sikon Ini Agak Ada Bagian Bagian Yang Sedikit Berliku Liku Cuman Semua Tetap Masuk Dari Ostium Masuk Dari Ostium Berakhir Dispongosol Dan Keluar Melalui Osculum Yang Ketiga Adalah Tipe Ragon Ini Agak Panjang Dia Masuk Melalui Ostium Lalu Dia Mulai Berliku Liku Saluran Masuk Masuk Ke Spongosol Hingga Akhirnya Keluar Melalui Osculum Tipe Yang Begini Namanya Tipe Ragon Ascon Sikon Ragon Cara Kerjanya Sama Masuk Pintu Awalnya Pasti Adalah Pintu Masuk Semuanya Adalah Ostium Mereka Ketika Dari Ostium Ada Yang Langsung Sampai Ketengah Ada Yang Sedikit Ada Tantangannya Ada Yang Masih Jauh Tapi Pada Akhirnya Mereka Sampai Di Bagian Tengah Yang Desebut Dengan Spongosol Dan Dari Spongosol Didorong Keluar Melalui Osculum Ascon Tipe Saluran Air Paling Sederhana Dari Ostium Tadi Air Melalui Saluran Menuju Rongga Berkonisot Yang Desebut Dengan Spongosol Dan Keluar Melalui Osculum Sikon Ostium Berhubungan Dengan Rongga Yang Langsung Berhubungan Dengan Spongosol Leukon Atau Ragon Tipe Paling Kompleks Yang Ditandai Dengan Rongga Rongga Kecil Berkuanosid Ostium Dihubungkan Dengan Saluran Yang Bercabang Cabang Ini Dia Saluran Yang Bercabang Cabang Ke Rongga Berkuanosid Ini Yang Membuat Dia Agak Lama Sampai Reproduksi Daripada Porifera Tadi Ibu Katakan Bahwa Terjadi Secara Seksual Dan Aseksual Yang Pertama Adalah Aseksual Aseksual Atau Vegetatif Dapat Dilakukan Dengan Cara Pembentukan Tunas Dan Membentuk Gemula Atau Butir Benih Gemula Tersusun Atas Sejumlah Sel Mesentim Yang Berkelompok Dan Berbentuk Seperti Bola Yang Dilapisi Kitim Serta Diperkuat Spikula Dibentuk Jika Lingkungan Kurang Menguntungkan Jika Lingkungan Kembali Kondusif Gemula Menjadi Bahwa Gemula Hanya Akan Dibentuk Ketika Lingkungan Kurang Menguntungkan Artinya Dia Tidak Berkembang Dia Masih Sampai Tahap Gemula Yang Berikutnya Adalah Proses Reproduksi Klasifikasinya Tadi Berdasarkan Jat Penyusun Spikulanya Tadi Kan Ibu Katakan Porifera Dibedakan Menjadi Tiga Kalkarea Jika Spikulanya Atau Rangkanya Dari Jat Kapur Biasanya Hidup Di Air Yang Di Laut Dangkal Dan Kuanosik Berukuran Besar Hexaktinelida Spekulanya Dari Jat Kersik Hidup Di Laut Yang Dalam Demospongia Tuguhnya Lunak Tidak Mempunyai Rangkat Demospongia Tadi Dari Jat Spongin Sistem Selurannya Rumin Apakah Manfaat Porifera Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Digunakan Orang Untuk Hiasan Yang Kedua Bahan Untuk Membuat Spons Lalu Ada Yang Digunakan Sebagai Obat Kanker Dan Membersihkan Sisa Bahan Organik Karena Air Masuk Lalu Disari Maka Air Laut Itu Tetap Menjadi Bersih Dan Penyusun Biodiversitas Biodiversitas Artinya Adalah Keaneka Ragaman Mahliati Kita Lanjut Yang Kedua Film Yang Kedua Pada Invertebrata Adalah Soylentrata Soylentrata Berasal Dari Kata Soul Artinya Rongga Jadi Film Soylentrata Sering Juga Disebut Sebagai Hewan Berongga Dulu Masih Disebut Sebagai Kenidaria Tapi Sekarang Lebih Sering Disebut Sebagai Soylentrata Contoh Soylentrata Terumbu Karang Termasuk Kedalam Soylentrata Lalu Hidroid Dan Anemon Laut Contoh Soylentrata Soylentrata Ciri-cirinya Yang pertama Bentuk Tubuh Simetris Radial Artinya Jika Dipotong Dari Berbagai Arah Hasilnya Tetap Sama Yang kedua Soylentrata Dibedakan Menjadi Dua Macam Ada Yang Berbentuk Polip Dan Ada Yang Berbentuk Medusa Jika Berbentuk Polip Berbentuk Biasanya Berbentuk Silinder Dengan Bagian Mulut Yang Mengandung Tentakel Menghadap Ke Atas Dan Ujung Lainnya Melekat Pada Substrak Sedangkan Bentuk Medusa Berbentuk Seperti Lonceng Atau Payung Dengan Bagian Mulut Yang Terletak Di Tengah Dan Menghadap Kebawah Jadi Jika dia Bentuk Seperti Ini Kebawah Ini disebut Sebagai Apa tadi Sebagai Berbentuk Medusa Jika Keatas Berbentuk Polip Jika Keatas Berbentuk Polip Keatas Berbentuk Polip Jadi Ini Berbentuk Medusa Berbentuk Polip Jika Tentakel Berada Di Atas Tentakel Si Soil Terata Ini Banyak Manfaatnya Yang Pertama Adalah Untuk Menangkap Mangsa Jadi Dia Berfungsi Untuk Menangkap Mangsa Untuk Dia Makan Ditangkap Lalu Dimasukkan Yang Kedua Tentakel Ini Berfungsi Untuk Melindungi Untuk Bergerak Dia Bisa Bergerak Yang Kedua Bergerak Yang Ketiga Untuk Melindungi Dirinya Dari Pemangsa Kenapa Karena Pada Tentakel Ini Nanti Akan Ada Yang Dengan Sel Genidoblas Nanti Akan Kita Lihat Yang Mengandung Nematokis Atau Racun Maka Kadang-kadang Ketok Kita Kalau Kita Tonton Di TV Ketika Seseorang Tersengat Ubur Seperti Sengatan Aliran Listrik Kita Kalau Anak-anak Ibu Pernah Menonton Film Nemo Misalkan Seperti Ini Film Nemo Ketika Dia Menyentuh Si Ini Dia Akan Tersengat Seperti Aliran Listrik Dan Kadang-kadang Manfaat Daripada Si Polip Polip Ini Ini Sangat Soilin Terata Ini Sangat Banyak Sekali Misalkan Ini Ini Bisa Digunakan Tentakel Ini Bisa Digunakan Sebagai Tempat Hidup Organisme Lain Bentuknya Ada Dua Bentuk Polip Dan Bentuk Medusa Jika Tentakel Ke Atas Bentuk Polip Jika Tentakel Ke Bawah Bentuk Medusa Tubuh Terdiri Atas Tiga Lapisan Lapisan Epidermis Lapisan Luar Lapisan Gastrodermis Dan Di Antaranya Terdapat Mesoglea Atau Memotokis Terdapat Padahal Salah Satu Atau Kedua Lapisan Tersebut Lapisan Terluar Lapisan Gastrodermis Dan Diantaranya Lapisan Mesoglea Luar Gastrodermis Dan Mesoglea Lapisan Epidermis Epidermis Artinya Terluar Terdiri Atas Sel Epitel Otot Sel Interstitial Sel Kenidosit Sel Kelenjar Sel 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 Saraf Sel Kenidosit Ini Tadi Pada Sel Kenidosit Terdapat Nematokis Selain Nematokis Terdapat Spirosis Dan Picosit Picospirosit Dan Peticosit Nematokis Pada Selain Terata Air Tawar Ada Empat Macam Ada Satu Penggunung Penusuk Dan Dua Macam Perekat Maksudnya Nematokis Inilah Yang Berfungsi Untuk Melindungi Dia Ada Yang Mengandung Racun Ada Yang Bersifat Mengguluk Ada Yang Bersifat Menusuk Dan Lain Sebagainya Pergerakan Polip Pergerakan Polip Jika Dia Berbentuk Polip Pergerakannya Terbatas Merayap Atau Hanya Meliuk-liuk Seperti Anemun Laut Tadi Dia Hanya Begitu Saja Pergerakannya Terbatas Dia Tidak Bisa 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 Begini Meliuk-liuk Sedangkan Medusa Seperti Umur-umur Tadi Contohnya Dia Bisa Bergerak Bebas Dia Bisa Bergerak Menggunakan Tentakel Makanan Perpindahan Dari Konsentrasi Tinggi Ke Konsentrasi Rendah Itu Namanya Difusi Reproduksi Berkembang Secara Aseksual Dan Seksual Bisa Secara Aseksual Tidak Gawin Dan Seksual Secara Gawin Aseksual Terjadi Ketika Dalam Bentuk Polip Yaitu Melalui Pertunasan Dan Pembelahan Sedangkan Seksualnya Terjadi Ketika Dia Dalam Bentuk Medusa Jika Dia Dalam Bentuk Polip Itu Biasanya Melakukan Reproduksi Aseksual Jika Dia Dalam Bentuk Medusa Melakukan Reproduksi Secara Seksual Solem Terata Dibagi Menjadi Empat Kelas Kelas Hidrojoa Skipozoa Kubozoa Dan Antozoa Ini dia Ini Ibu Mau Bahas Reproduksinya Ini Ibarat Membentuk Polip Polip Ini Tadi Berbentuk Polip Ada Polip Perhatikan Disini Digamberin Ada Polip Yang Ada Tentakel Ada Polip Yang Tidak Ada Tentakel Tapi Mereka Bentuk Polip Polip Tidak Bisa Bergerak Hanya Dia Tertancap Jadi Polip Yang Ada Tentakel Ini 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 Berfungsi Untuk Melakukan Reproduksi Aseksual Yaitu Melakukan Pertunasan Ketika Dia Bertunas Dia Akan Menghasilkan Yang Dinamakan Medusa Lalu Medusa Jantan Dan Ada Medusa Betina Medusa Jantan Menghasilkan Sperma Medusa Betina Menghasilkan Hofum Terjadi Perkawinan Lalu Menghasilkan Jigot Lalu Jigot Menjadi Planula Planula Menjadi Polip Yang Kecil Polip Kecil Akhirnya Menjadi Polip Yang Dewasa Aseksual Terjadi Pada Stadium Polip Dan Seksual Terjadi Pada Stadium Medusa Ini Dia Melakukan Pertunasan Membentuk Medusa Hasil Pertunasannya Mengeluarkan Medusa Bentuk Polip Bentuk Medusa Itu Itulah Pelajaran Kita Tentang Soylentrata Soylentrata Biasanya Digunakan Sebagai Tempat Hidup Organisme Lain Di bawah Laut Dan Ada Juga Orang Yang Menggunakannya Sebagai Alat Hias Dia Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Di Area Bawah Laut Begian Pelajaran Kita Ibu Berharapan Anak Ibu Tetap Bisa Mengikutinya Walaupun Dari Rumah Selamat Pagi